Tangis Halimah, putranya korban pembacokan ditahan RS, tak mampu bayar biaya 32 juta. Halimah, tak mampu menahan air matanya kala mendapati putranya yang merupakan korban pembacokan kini ditahan RS. Halimah mengaku tak punya uang untuk melunasi biaya rumah sakit. Ia sudah meminjam ke rentenir hingga menggadai barang berharga. Namun uang tersebut tak cukup untuk melunasi biaya rumah sakit. Hal itu pun menyebabkan putranya kini ditahan di rumah sakit. Di sisi lain, ia pun kebingungan bagaimana akan membayar pinjaman dan menebus barang-barang yang sudah digadainya itu. Masalah ini bermula saat seorang remaja berinisial AAL-16 menjadi korban pembacokan oleh sejumlah orang tak dikenal. Kejadian tersebut terjadi di Jalan Jati Rejo, Desa Sampali, Kecamatan Percut Seituan, Deli Serdang. Menurut Halimah, anaknya ini menjadi korban pembacokan, pada Kamis tanggal 8 Agustus tahun 2024 dini hari. Katanya, saat itu anaknya ini sedang berada di rumah temannya. Anak saya dibacok orang, gak tahu motifnya apa. Dia tidur di tempat kawannya, kata Halimah kepada Tribun Medan, Kamis tanggal 15 Agustus tahun 2024. Ia mengatakan, saat berada di tempat temannya, kemudian datang 3 unit sepeda motor dan langsung melakukan pembacokan. Waktu duduk-duduk di rumah kawannya, datang 3 sepeda motor langsung membacok kaki anak saya, sebutnya. Kini ia terus meneteskan air melihat kondisi anaknya yang terbaring di rumah sakit umum Haji Medan dan tidak diperbolehkan untuk pulang. Bukan hanya karena anaknya menjadi korban pembacokan yang menjadi pikirannya. Namun biaya rumah sakit yang mencapai puluhan juta membuat makannya tak enak dan tidur pun tak nyenyak. Biaya operasi kena 32 juta, uang saya cuma ada 8 juta sisanya gak tahu mau bayarnya gimana, kata Halimah kepada Tribun Medan, Kamis tanggal 15 Agustus tahun 2024. Ia mengatakan karena sudah kalang kabut dirinya juga terpaksa berhutang dengan rentenir dan juga menggadai sejumlah barang berharga miliknya. Namun, itu pun tidak cukup untuk melunasi biaya rumah sakit tempat anak keduanya ini dirawat. Belum selesai masalah anaknya, sekarang, dia mengaku kebingungan karena harus bagaimana membayar uang rentenir dengan bunga yang cukup besar.